Dua Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa dalam duduk diantara dua sujud? Tidak ada hukum Allah wa'alam Hukum itu cuma lima Hukum cuma lima Ada mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib Tarik ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram Ada lima Di antara yang lima ini apa hukumnya? Perhatikan baik-baik Para ulama terbagi dua pendapat di sini Fokus baik-baik Para ulama terbagi dua pendapat Jumhur ulama, mayoritas ulama Mayoritas, kalau mayoritas berarti kebanyakan ulama Kalau di madhab biasanya kalau mayoritas Kalau ada empat madhab berarti tiga berpendapat Satu berbeda Baik, mayoritas ulama berpendapat Bahwa hukum membaca doa Duduk diantara dua sujud ini Hukumnya mustahabbah Sangat dianjurkan Sangat dianjurkan Kalau sudah mustahabbah Dalam istilah lain bisa diduga Atau bisa dikuatkan dengan hukum sunnah Sunnah dibacakan Kalau sunnah itu artinya Kalau anda bacakan dapat Pahala Tidak dibacakan Tidak dapat pahala Apa konsekuensi pada sholatnya? Kalau anda bacakan ini Ketika dibacakan Rabbil sirli, Rabbil sirli Anda dapat pahala dari kalimat itu Tapi kalau anda tidak bacakan Maaf Anda tidak mendapatkan pahala Tapi juga sholatnya tetap sah Itu hukumnya Jadi kalau anda tidak baca Misalnya anda bangkit saja begini Tidak baca Hukum mustahabbah, hukum sunnah Kemudian memberikan konsekuensi Sholat anda tetap dipandang sah Tapi anda tidak mendapatkan bagian pahala dari bacaan itu Anda rugi Punya peluang dapat pahala Kok tidak diambil Rugi anda di situ Paham? Baik Satu pendapat Yang didisbatkan pada Madhab Hanabilah Pengikut Imam Ahmad Pengikut Imam Ahmad Mereka menyampaikan bahwa Hukum bacaan ini sifatnya wajib Boleh dihapus? Baik Alhamdulillah Tahan Sebelah sini yang dihapus Baik Satu hukumnya apa? Mustahabbah Mustahabbah Dalam bahasa lain Bisa disebut dengan apa? Sunnah Nanti ada yang membedakan mustahabbah dengan sunnah Ada yang menyamakan Jadi kalau dibaca dapat apa? Dapat pahala Baik Kalau tidak dibaca dapat apa? Tidak dapat apa-apa Kalau dibaca sholatnya sah? Sah Kalau tidak dibaca sholatnya sah? Masya Allah Yang tidak sah itu yang tidak? Itu paling gampang Baik Awas kita belum menyimpulkan Dua Berpendapat bahwa ini wajib hukumnya dibaca Wajib Minimal kalimat Rabbil Firli Rabbil Firli Wajib hukumnya Walaupun cuma satu kalimat kita bacakan Konsekuensi wajib Wajib Berarti masuk dalam kategori rukun yang harus dikerjakan Kalau Anda tidak baca Batal sholat Anda Tidak sah Kalau Anda terlupakan itu Ganti dengan sujud sahwi Misal Saya misalnya bangkit itu Duduk diantara dua sujud Kemudian saya lupa misalnya Dalam posisi sebagai makmum Misal saya lupa Begitu saya duduk Saya tidak baca Karena ada fikiran-fikiran lain yang mengganggu Kata Nabi di Abu Daw Nomor hadis 666 Kalau Anda sedang sholat Setan akan mengganggu dengan fikiran Anda Fayaqulu uzkur kaza uzkur kaza Ingat ini ingat itu Saya seru tegaskan pada Anda Kalau tidak percaya silahkan praktekkan Sekarang Anda bisa fokus Begitu Anda takbir Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat Sampai kata Nabi Hatta layas ural musalli kamrak atan yusalli Sampai ada orang sholat tidak sadar Berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya Jadi dalam posisi ini ketika dia duduk misalnya Sedang memikirkan macam-macam Setan masuk dalam benaknya Tiba-tiba imam sudah mau sujud lagi Nah dalam posisi yang wajib seperti ini Maka orang ini misalnya Atau dia sedang sholat sendirian tidak membacakannya Maka kalau sengaja tidak baca Maka dianggap tidak sah Batal sholatnya, mesti mengulang Kalau kemudian dia melupakan itu Atau terlupakan Bukan melupakan Terlupakan itu Ganti dengan sujud sahwi Paham seperti ini? Jadi mana yang paling kuat diantara keduanya ini? Para ulama berpendapat Yang paling kuat adalah yang ini Hukumnya mustahabah Sunnah Tapi sunnahnya sangat ditekankan untuk dibaca Dan mengandung pahala di dalamnya Jelas seperti ini? Dua Hukumnya sunnah Kita pilih yang sunnah Karena ini yang paling Mayoritas dari para ulama Dan bukan cuma mayoritas Tapi paling kuat dalilnya Kadang-kadang ada yang satu berpendapat Tapi lebih kuat daripada yang mayoritas Nanti dalam bahasan fiqh Buka kitab Cari kitab namanya Rawai ul bayan Fi tafsiri ayatil ahkam Disingkat dengan Tafsir ayat ahkam Karangan Sheikh Ali As-Sabuni Muhammad Ali As-Sabuni Beliau orang syirya Tinggalnya di Saudi Mengarang kitab Rawai ul bayan Fi tafsiri ayatil ahkam Disingkat Tafsir ayat ahkam Beliau mengarang kitab Safatut tafasir Tafsir ayat ahkam ini Kalau yang versi bahasa Arab Ada yang tiga jilid Warnanya hijau Anda bisa dapatkan Ada yang versi bahasa Indonesia Cari yang bahasa Indonesia Terbitan dari Surabaya Warnanya coklat Agak kemerah marun Disitu cuma dua jilid Karena setiap satu jilidnya Mencakup dua bagian lagi Anda baca itu Disitu akan diturunkan Ayat-ayat hukum Plus keterangan ulama Plus madhab-madhabnya Keunggulannya Saat ayat ditampilkan Diberikan keterangan Mufrodatnya Kosa katanya Ini maksudnya ini Setelah itu ditampilkan Pendapat ulamanya Ini pendapat As-Syafi'i Ini pendapat Imam Madik Ini pendapat Abu Hanifah Ini pendapat Ahmad bin Hanbal Setelah itu Didiskusikan dua pendapat ini Ini yang dimaksud Pendapat ini Dalilnya begini Ini dalilnya begini Setelah didiskusikan Dipandang yang paling kuatnya Tarjih namanya Diskusinya Muqara natil madhab Tarjihnya untuk Menguatkan pendapat Khulasatul kaul Kesimpulannya Amalkan yang ini Karena ini yang paling kuat Dalam amalannya Itu kita paling bagus Dalam pembahasan-pembahasan Perbedaan pandangan madhab Tiga Belum selesai Fokus pelan-pelan Perhatikan sini Saya ulang Saya ulang Bacaannya ada berapa? Tujuh Bisa dibaca satu? Saat apa? Baik Saat menuntut kita Untuk segera menyelesaikan Kedua Hukumnya apa? Baik Yang kita ambil sunnah Supaya mendapatkan Bagian pahawanya Ketiga Awas hati-hati Ini saya ingin tegaskan Bagaimana cara memahami hukum Ini yang paling penting Tiga Boleh enggak Saya menambah bacaan lain Selain yang tujuh tadi? Boleh enggak Saya menambah bacaan lain Di luar yang tujuh tadi? Dan yang saya tambahkan Bukan karangan saya pribadi Tapi mengambil dari yang Ma'forat Ma'forat itu ada Riwayat-riwayat Dari diri Nabi S.A.W. Baik yang terambil Dari bahasa Al-Quran Ataupun bahasa hadith Pernah dibacakan oleh Nabi Walaupun tidak saat Pada membacakan Dalam posisi itu Misal Nabi bacanya Bukan dalam posisi Duduk diantara dua sujud Pernah dalam berdoa Doa ini ada dari Nabi Atau didapatkan dari Al-Quran Kemudian itu Ma'forat-ma'for Terhubung pada Nabi Cuma tidak ditemukan Nabi membacakannya Pada saat duduk Di antara dua sujud Pertanyaan saya Dalam posisi ini Boleh enggak kita membaca Doa bagian dari Ma'forat Ditambahkan dalam tujuh ini Jika memang situasinya Memungkinkan Ada waktu untuk membaca itu Yang boleh angkat tangan Yang tidak boleh angkat tangan Sekarang boleh dengan tidak boleh Kita cek begini Bangkit Pak Suria Bismillah Baik Bacakan dua duduk Di antara dua sujud Ini berarti Melihat yang tadi dihafalkan Sekarang yang biasa Itu yang biasa dibaca Berarti beliau terbiasa safar Terbiasa cepat menyelesaikan sholat Baik Yang dibaca keseharian Ada yang lain? Enggak ini aja Ini aja Alhamdulillah Baik Baca Baik Ulangi Baik Tadi belum saya temukan Rabbiyufirli Warhamni Wajburni Warfa'ni Wadini Wa'afini Baik Ada Wa'afu'anni Masya Allah Jumlahnya enam Tapi Wa'afu'anni Kan gak ditemukan disini Silahkan cek Bahkan sebelum beliau duduk ini Saat duduk baca Itu delapan jumlahnya Delapan Ya Tapi setelah kita belajar Jadi enam Cuman ketika mengurangi Ada kalimat yang tidak ada disini Muncul disini Kalimatnya Wa'afu'anni Pernah dengan kalimat Wa'afu'anni? Kalau kita tambahkan Wa'afu'anni Tambah tujuh Jadi berapa? Delapan Yuk kita baca Ramai-ramai Sama-sama Rabbiyufirli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Berapa jumlahnya? Delapan Tambahannya apa? Wa'afu'anni Masya Allah Wa'afu'anni Pertanyaan saya Boleh gak baca Wa'afu'anni? Yang boleh Angkat tangan Yang tidak boleh Angkat tangan Kita harus pakai dalil Jadi boleh Tidak boleh Harus memahami dalil Jangan sampai belum paham dalil Sudah pasang gambar Ini tidak boleh Ini boleh Ini asli Ini palsu Ini setengah asli Ini setengah palsu Baik Nah kita pahami dulu Kalau memang tidak ada Jangan dipaksakan Sudah Jangan kreatif Sudah Gak usah kreatif Itu ukurannya Itu yang dibaca Tapi kalau ada peluang Jangan juga berselisih Karena ada dalil Yang digunakan Dan disitu Para ulama mempraktekan Sekarang Mari kita mulai Bahasan kita Mau duduk Atau Balik Baik Akhwai silahkan Boleh bergabung dulu Sebentar Baik ya Coba diulangi Naik lagi Sekarang pakai Bismillah Alhamdulillah Perhatikan Ketika tidak membaca Bismillah Dia bergetar Bismillah Di sini aja Mas Jangan jauh-jauh Ya Astagfirullah Fokus baik-baik Perhatikan sini Perhatikan cara Membaca dalam bidang Siqih Pengenalan dari Para ulama kita Kalau Anda melihat Dalam kitab Zadil Mustaqni ini Ini karangan Hanbali Atau Nihayatul Muhtaj Yang dini Asyafi'i Dan saya masih Menyimpan file-nya Di handphone saya Nanti saya bisa Bacakan kepada anda Dan saya berikan Referensinya kepada anda Saya ambil Kesimpulannya dulu Perhatikan cara Baca para ulama Perhatikan cara Membacanya Baik Fokus baik-baik Lihat ke sini Ini Rabbil Firni Satu Yang kedua Ada yang enam Bahkan ada yang lima Bahkan digabungkan Jadi tujuh Perhatikan baik-baik Ketika ulama membaca Ini semua Perhatikan cara Memahaminya Ada dua poin Yang harus anda baca Poin pertama Adalah Mengambil Aspek Hukum Mustahabah Atau sunnah Dalam praktek ibadah Ketika ada satu Bagian dalam Salat Atau dalam ibadah Disebut dengan Mustahabah Bukan bagian dari Wajib Maka hukum Mustahabah itu Memberikan konsekuensi Perluasan Fleksibilitas Dalam pengamalannya Sepanjang Yang diamalkan itu Masih ada dalam Frame tuntunannya Masih ada Tuntunan dalil-dalil syariatnya Misal Saya beri contoh Dalam sujud Saat sholat Sujud apa hukumnya Wajib Karena bagian dari rukun Anda tidak sujud Batal sholat anda Tapi bacaan sujudnya Apa hukumnya Sunnah Ya Subhana Rabbil A'la Ada pilihan Sebagai 8 bacaan Subhana Rabbil A'la Wabi Hamdi Ada yang lain Dan seterusnya Pertanyaannya Lihat baik-baik Bukankah Nabi mengatakan Aksirud doa Perbanyak doa Salat sujud Perbanyak doa Sekarang kalau saya mau berdoa Boleh gak saya berdoa Yang saya butuhkan Bacaannya Belum pernah disebutkan oleh Nabi Tapi kebutuhannya Saya rasakan sekarang Saya kan gak bisa Membacakan sesuatu Misalnya Mohon maaf Yang sekiranya Tidak saya alami Saya minta Tapi saya gak butuhkan Saya butuh air Bukan butuh sepidol Apakah mungkin Saya katakan Ya Allah Berikan saya sepidol Berikan saya sepidol Mustahil Pasti saya minta air Jelas sampai sini Maka dari itu Ketika Nabi mengatakan Perbanyak doa dalam sujud Perbanyak doa dalam sujud Itu artinya Boleh kita memperbanyak Doa dalam sujud Sepanjang apa yang kita butuhkan Itu yang kita mintakan Hanya teknisnya Diatur oleh para ulama Jika bacaan itu Disebutkan oleh Nabi Maka ungkapkan Lafadgan Misal Nabi membaca Misalnya dalam sujudnya Misal ya Misal Subhanallah Rabbil ala Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Kau Allah Magfili Lebih panjang lagi Allahumma Nawir Fi lisani Allahumma Nawir Fi kalbi Allahumma Nawir Fi sam'i Allahumma Nawir Fi hayati Misal Ketika anda mendapatkan Bacaan-bacaan semacam ini Nabi pernah bacakan Maka anda boleh Kemudian mengulangi Dan melafadkannya Tapi jika Nabi Tidak pernah melafadkannya Untuk kehati-hatian Kata para ulama Anda boleh meminta Apa yang anda hajatkan Tapi cukup dalam hati saja Tidak perlu dilafadkan di sini Paham ya Maka misal Maaf Anda sedang akan menempuh Pekerjaan besok Ada pertaruhan Dalam proyek anda Sujud Minta pada Allah Boleh Tidak harus dilafadkan Minta dalam hati anda Mohon Mohon Anda yang duhai Sedang akan lamaran besoknya Belum akan ditentukan Diterima atau tidak Masya Allah Minta kepada Allah Mohon 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 Dan sebagainya Tidak Duhai anda yang akan besoknya Ujian misalnya Akan menentukan dalam ujian Perkulihan anda Dalam sujud Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala Paham sampai sini Tidak Teman-teman sekalian Demikian Ketika tempat-tempat itu Dimaksudkan dalam tempat-tempat Mustahabbah untuk berdoa Maka hukumnya meluas Sepanjang dia Mau Biar mustahabbah Tempat-tempat yang Berkenankan dengan hukum Mustahabbah Ada doa di dalamnya Maka boleh kita kemudian Memperbanyak doa itu Karena disunahkan Memperbanyak doa di sana Di anda harus paham Kaidah fikir dulu Kalau ada tempat Satu keadaan dalam ibadah Misal dalam solat Hukumnya mustahabbah Melekat doa di dalamnya Maka kaidah fikir Yang mengatakan Boleh dia Ditambahkan doa itu Sepanjang ada Ma'fur Bimbingan dari Al-Quran Dan sunnah Dan yang kedua Awas fokus baik-baik Doa itu Tidak merubah kemudian Lafad-lafad yang sudah ada Di sifatnya boleh mengulang Yang sudah ada Disebut dengan takrar Atau menambahkan doa yang ma'fur Tanpa mengurangi Yang sudah ada Misal Nabi mengucapkan sekali Rabbi gfirli Kenapa anda mengucapkan Tiga kali Padahal sunnah Nabinya Satu sampai dua kali Nabi mengatakan Rabbi gfirli Rabbi gfirli Kok anda sampai tiga kali Kalau anda mau konsisten Harusnya dua kali saja Harusnya sekali saja Tapi anda bisa katakan Sampai tiga kali Apakah boleh Boleh Karena hukumnya mustahab Mustahab dalam doa Menambah fawaidnya Mustahab dalam doa Menambah fadilahnya Saya bacakan pendapat Ulamanya Supaya antum jelas Memahaminya Bismillah Tayyib Fafi hasyiatil zadil mustahni Fil fiqh al-hanbali Dalam kitab zadil mustahni Dalam fiqh al-hanbali Hanbali itu Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Di antara murid-murid beliau Yang paling populer saat ini Ibn Taymiyah Sheikh al-Islam Kemudian dia Ibn al-Qaim al-Jawziyah Turunannya kemudian Ya al-Muhaddith Fi asr al-Mu'asr Ya muaddith di abad ini Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani Jadi kalau anda mengikuti Madhabnya Sheikh al-Albani Mengikuti kemudian juga Ibn al-Qaim al-Jawziyah Ibn al-Taymiyah Ini di antara pendapat-pendapat Dari Madhab Hanbali Apa di antaranya? Saya bacakan Setelah membacakan doa-doa Yang tadi disebutkan Dua hadis Yang tadi saya sebutkan Ada sekali Ada yang menggabungkan itu Kemudian Dua hadis ini Cara memahaminya Bukan hanya memahami bacaan Tapi memahami itu Sebagai doa yang dianjurkan Doa Dari sini disimpulkan Bahwa tempat duduk Di antara dua sujud itu Itu adalah posisi berdoa Masya Allah Luar biasa Cara menyimpulkannya Lihat Lihat cara memahaminya Hadis ini Bukan sekedar menunjukkan bacaan Ini yang dibaca Bukan Tapi juga memberikan gambaran Kepada anda Bahwa hadis ini adalah Isinya doa Ketika hadis ini Isinya doa Maka posisi duduk Di antara dua sujud Disimpulkan ini posisi berdoa Paham dari sini Saya ulang Kita duduk di antara dua sujud Baca-bacaan Bacaan ini Kata Syekh yang dimaksudkan Dari Fiqh Alhamdali Ini adalah bacaan doa Rabi Gfirli doa bukan Warahamni doa bukan Karena semua bacaannya doa Maka posisi duduk Di antara dua sujud Adalah posisi sedang berdoa Faham dari sini Teruskan dulu bacaannya Bismillah Supaya sempurna bacaan kita Supaya tidak diduga sebagai pendapat pribadi Tengib Wahaih thukana maudhi uddu'a Wahaih thukana nabi sallallahu alaihi sallam Yutilul julus Sedangkan kebiasaan nabi sallallahu alaihi sallam Dalam berdoa itu adalah Memanjangkan Bahkan melamakkan dalam doanya Bahkan bila menyimpulkan Yutilul julus Dalam duduknya Jadi diperbanyak, diperpanjang duduknya Kalau diperpanjang duduknya Apa yang dibaca nabi pada saat itu? Lihat baik-baik Kalau diperpanjang dalam duduknya Kemudian tempatnya tempat berdoa Kalau anda diberikan tempat berdoa Kira-kira anda ingin baca panjang Baca pendek Tayyib Sekarang lihat baik-baik Haythukana nabi sallallahu alaihi sallam Yutilul julus Hatta yuqala qad nasya fa infih Sampai-sampai ada yang menyimpulkan Jangan-jangan nabi lupa ini Ada yang menyimpulkan nabi lupa Maksud lupa itu Ada gerakan setelahnya Saking lamanya beliau duduk Apa yang dibacakan oleh nabi pada saat itu? Yang terdengar Ini tiga Tiga bagian tadi Rabbi Firli Kemudian ada yang enam Ada yang enamnya ditukar-tukar Digabungkan jadi tujuh Tayyib Lihat kesimpulannya Baik kesimpulan dari panjangnya duduk nabi bisa dianggap dan diambil isyarat dari panjangnya duduk ini Karena itu bisa disimpulkan Karena nabi memanjangkan duduknya setiap yang dibanjangkan menunjukkan banyak doa yang dibacakan Maka isyarat ini menunjukkan bolehnya kita mengambil doa-doa yang bermanfaat Atau mengulang-ulang doa yang dimaksudkan sepanjang ada peluang dan waktu untuk membacakannya Di kesimpulan para ulama Kalau anda ingin mengulang-ulang ini Misal anda sedang jadi makmum Imam belum selesai baca Masih beliau kemudian duduk Anda sudah selesai tujuh Maka anda bisa mengulang lagi Rabbi Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Misal Imam masih berdiri Masih duduk Anda boleh ulang lagi Rabbi Firli Rabbi Firli Rabbi Firli Sah? Paham sampai sini? Tayyib Atau anda Kata pendapat tadi Boleh kemudian menambahkan doa Tapi syaratnya harus maksur Ada doa itu dari bagian Al-Quran Atau hadis Yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW Walaupun bukan di posisi duduk diantara dua sujud Maka saya bacakan kitab yang kedua Bismillah Sekarang Madhab As-Syafi'i Sebenarnya tadi sudah saya tandai sebagian Tayyib Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj Ila syarhil min haj Di kitabus salah Pasal pembahasan Fibayan al-Qibla Wa mayat tabi'uha Di arkanus salat Bab yang ke-8 Supaya lengkap kita bacakan Saya bacakan ya Perhatikan baik-baik Wa qalal mutawalli Imam al-mutawalli berpendapat Yustahabbulil munfarid Disunnahkan Dianjurkan Bagi seorang yang salat sendirian A'i wa imamun Atau seorang imam Jadi baik itu imam Atau sendirian Atau bahkan ada bermakmum Di belakang imam Yang menyifati Seperti ini salatnya Perhatikan baik-baik Min murnin Au yazidu ala thalik Untuk mengulang-ulang Bacaan-bacaan ini Kalau dia mendapati Waktunya masih bisa dilakukan Au yazidu ala thalik Atau menambahkan bacaan Di luar yang ini Sepanjang itu dibutuhkan Dan bacaannya sifatnya maksur Jadi anda butuh itu Ada kebutuhan anda disitu Karena ini tempatnya berdoa Saya ulang Karena ini tempatnya berdoa Anda sedang punya kebutuhannya Ada bacaannya Pernah disebutkan di Quran Ada dalam hadis Maka kata para imam madhab Boleh dibacakan disitu Dan dianggap mustahab bacaannya Baik Siapa saja yang pernah mempraktikkan itu Mari kita lihat Pelan-pelan Rabbi habli kalban taqiyan Naqiyan minasyirki bari'an La kafiran walasyakiyan Warfa'ni warhamni min ziyadatihi Alal muharrir Masya Allah Bahkan ada yang menambahkan dengan bacaan Ini Al-imam al-mutawalli mengatakan Beliau menambahkan bacaan Rabbi habli kalban naqiyan Taqiyan naqiyan Ya Allah Anugerahkan pada saya Suasana hati yang takwa Dan suci dari kotoran Jadi kalau anda punya Sifat-sifat kurang baik Sering dengki pada orang Ada sifat pendendam Sulit menguasai hati Maka dicontohkan doanya Doanya ada dari Nabi Ada kalimatnya Anda bacakan dalam kalimat ini Seperti dibacakan oleh Shaykh mutawalli Ya Rabbi habli kalban naqiyan taqiyan Ya Allah Anugerahkan pada diri saya Kondisi hati yang bersih Suci dan taqwa Nabi pernah menyampaikan Allahumma ati anfusana taqwaha Wazakihah anta khairu man zakkaha Anta waliyuhu hawa maulaha Tayyib Saya teruskan lagi Sampai menemukan kalimat Wa'fu'anni Tayyib Wazada fil ihya Sedangkan dalam kitab Al-Ihya Karangan Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Pernah mengarang kitab Khujjatul Islam Diakui keislamannya Diakui sebagai khujjah Khujjah itu artinya Setiap kalimatnya dalil Karena menguasai Hukum-hukum Quran Menguasai hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihissalam Dalam kitabnya Al-Ihya beliau mengatakan Ba'da qawlihi wa'afini Wa'fu'anni Ba'da qawlihi Setelah mengatakan Wa'afini Wa'fu'anni Maka boleh menyebutkan kalimat Wa'fu'anni Sepanjang itu dibutuhkan Dalam doa Jadi Ulama menyimpulkan Dalam bacaan ini Satu Posisi dalam duduk Di antara dua sujud Itu adalah posisi berdoa Delasin di sini? Baik Sedangkan sifat berdoa Yang dikerjakan Nabi Itu seringkali Memanjangkan doa Dan lama Dalam posisi duduknya Ini mengandung isyarat Setiap dalam fikih Dalam bab bahasan ibadah Setiap ada posisi berdoa Setiap yang dipanjangkan Berarti sunnah Kemudian menambah bacaan Sesuai dengan apa yang dibutuhkan Paham? Syarat penambahan ini Jika ada makfur Makfur itu Teriwayatkan sampai ke Nabi Baik dari hadith Ataupun terambil dari bagian Al-Quran Kesimpulan ini disampaikan Bukan seorang oleh Adi Hidayat Tapi disampaikan dalam Madhab Syafi'i Dan Madhab Hanbali Sedangkan saya ingin menyampaikan Kesimpulan kepada anda Kalau anda bisa bacakan tujuh Maka itu yang terbaik Yang bisa anda bacakan Jika memang ada kebutuhan yang lain Di luar yang tujuh ini Boleh anda bacakan Seperti halnya pendapat ulama tadi Bisa anda lafadkan Bisa juga anda sirkan cukup Anda sampaikan dalam hati saja Ya Jelas sampai sini? Paham ya? Itu objektif Kalau saya tidak memaksakan Silahkan anda pilih yang mana Tugas saya seorang guru Membuka bagi anda Pengetahuan seluas-luasnya Sehingga ketika anda Ada orang mengamalkan yang ini Anda paham Oh dia mengamalkan yang ini Kalau dia mengamalkan yang satu Dalilnya ini Kalau dia mengamalkan yang tujuh Dalilnya ini Yang kita sepakati Yang tidak ada dalil Itu yang tidak kita amalkan Paham seperti ini? Kenapa jadi tegang begini? Aduh Jawas Jangan anda simpulkan Setelah ini Ini Ustadz Adi Masya Allah Membolehkan ini itu Bukan Saya hanya membuka Kitab para ulama Begitu antum dapatkan Keterangan kitabnya Antum paham hukumnya Kalau sudah paham Pilihan antum untuk memilihnya Tugas saya bukan memaksa antum Tugas saya menyampaikan Kalimat pengetahuan Dan dengan itu Anda mudah menyampaikan Dan memilih apa yang ingin anda amalkan Lihat sampai sini? Alhamdulillah Boleh baca wa'afan ini? Boleh baca wa'af ini? Yang tidak boleh? Tidak salah Ini selesai masalah Bagian terakhir Bagian terakhir Jadi maksud saya gini Kalau ada kemudian Yang bikin gambar lagi misalnya Ini yang benar tujuh Dalam hadis Yang tidak benar coret Antum turunkan Kitabnya ini Ininya ini Ininya ini Akan lebih aneh Yang sangat aneh itu adalah Murid-murid yang mengambil pada Hambali Murid-murid yang menisbatkan pada Syekh Al-Albani Menisbatkan pada Ibn Qayyim Al-Jawziyah Menisbatkan pada Ibn Taymiyah Syekhul Islam Tapi kemudian mengingkari yang ini Sedangkan guru-gurunya Menyebutkan kalimat itu Itu yang agak aneh Gurunya hafal Quran Hafal hadis Tahu hukum Imam besar Antum imam bukan Jadi makmum kadang-kadang Quran belum hafal Hadis belum tahu Kenapa antum pada ribut Kalau ini antuman amalkan tujuh Amalkan tujuh Sudah selesai Kalau ingin tambah dengan yang lain Sesuaikan dengan hukumnya Jangan menambahkan dengan kreativitas sendiri Ambil hukumnya Keluarkan hukumnya Tanyakan pada ulama Baru praktekan Belas di sini Dan indah amalan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!